Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Victoria Tunggono bersama saya Tori dan kali ini kita mau baca bacaan kalian di bulan September 2023 Oke, di September ini kita ada dua retrograde baru selesai Venus retrograde tanggal 3 September kemarin tapi kita mulai retrograde yang baru hari ini tanggal 4 September yaitu Jupiter retrograde Jupiter adalah tentang peluang, keberuntungan, fortune bisa dibilang juga kekayaan juga bisa jadi di bulan ini ada kesempatan untuk kalian selama 4 bulan ke depan untuk kesempatan kedua, untuk apa yang kalian sudah mulai atau pernah gagal kalian bisa mengulang kembali atau misalkan ada hubungan yang gagal juga bisa terulang kembali mulai dari awal atau di-reset, diperbaiki supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya dan sampai 15 September besok masih ada Mercury retrograde itu tentang komunikasi, tentang teknologi jadi hati-hati dalam perjalanan dalam membuat kontrak atau sebuah hubungan baru sebuah hubungan dagang itu juga diperhatikan jadi baca ulang, bukannya nggak boleh, tapi baca ulang berkali-kali sampai bener-bener yakin di hati itu bener-bener oke, this is it gitu ya jadi kalau kalian ragu-ragu selalu jawabannya adalah tidak jangan kalau udah ragu-ragu itu adalah bisikan dari semesta no, hati-hati, jangan jadi jangan dipaksain walaupun ragu tapi kan, nah kalau udah pakai tapi kan dan itulah yang bikin jadi mumat karena kita mengabaikan apa ya, petunjuk-petunjuk dari semesta oke, itu intronya dari aku kita mau baca bacaan kalian jangan lupa kalau kalian perlu yang lebih spesifik boleh DM aku, boleh email aku di jurnal senyapku atau s.indotarot s.indotarot.gmail.com kalian boleh tanya di situ untuk privat session oke, terima kasih Hai Aquarius gimana dengan Agustus kalian? ini adalah bacaan untuk September kalian kita lihat apa yang menanti kalian di bulan September Agustusnya aku harap baik-baik semua dengan semua rasa capek tapi semua pasti akan terbayar kita lihat apa yang menanti kalian di bulan September untuk Aquarius disini ada page of sword ini mengingatkan kalian untuk selalu siaga puas pada dengan pikiran-pikiran aku selalu mengingatkan pikiran karena semua hal dimulai dari pikiran jadi page of sword ini mengingatkan bahwa pikiran kita itu yang menentukan apa yang nyata dalam hidup menentukan kejadian-kejadian di hidup kita jadi apa yang kita pikirkan sekarang akan berefek nanti, besok-besok apa yang kita hadapi atau jalani sekarang adalah hasil dari pikiran kita kemarin jadi beware of your thoughts nah kemarin di bulan kemarin ada dua dua lagi, two of pentacles kalian lagi berusaha untuk seimbang semua masukan dengan pengeluaran semua apa ya mental health, physical health, financial health kalian sudah membuat itu semua supaya seimbang dan bulan ini fokus kalian kayaknya apa ya kalian harus jaga energi kalian nih semesta lagi menawarkan sesuatu untuk kalian tapi kayaknya kalian lagi fokus di hal lain jadinya mungkin agak berat untuk kalian tapi bisa juga ini mengingatkan kalian bahwa gak semua offer harus kalian ambil boleh kok sesekali kalian egois dulu oke, aku gak mau dulu aku mau fokus sama diriku sendiri atau aku lagi mau fokus sama hal yang lagi kalian lakukan sekarang jadi gak apa-apa jadi gak harus komo gak harus semua ajakan diiyain tapi hati-hati juga jangan sampai ada yang kelewat jadi jangan sampai ada tawaran bagus yang kalian lewatkan cuma karena kalian lagi fokus sama hal yang mungkin gak penting jadi kaji ulang tentang prioritas hidup kalian disini ada six of pentacles mengingatkan kalian untuk selalu balance balance dalam keuangan, dalam materi ini ngomonginnya sama nih tentang balance bagaimana kalian apa yang kalian punya kalian dapatkan jangan lupa untuk memberi juga jadi apa yang kenapa kok kayaknya tabunganku atau keuanganku tuh cuma numpang lewatnya memang begitu jangan ditampung jangan di apa ya menabung boleh tapi gak usah menimbun gitu ya maksudnya kalian ketika kalian udah capek-capek menimbun kalau Tuhan bilang hilang ya hilang juga jadi jangan khawatir untuk keluar mengeluarkan barang uang atau mengeluarkan orang yang udah gak selaras dari hidup kalian jangan khawatir kalau kalian mau seimbang jadi kalau kalian terus menampung gak ada keluarnya itu gak balance jadinya kalian malah ribet jadi ketika harus keluar uangnya keluarin ketika harus merelakan relain oke itu disini ada berikutnya adalah king of cups ini ngomongin tentang bagaimana kalian harus bisa menguasai emosi apa yang kalian rasakan itu bisa jadi benar bisa jadi tidak jadi coba dikaji ulang apakah itu hanya emosi semata karena emosi itu berlangsung hanya maksimal 20 menit atau itu memang perasaan kalau perasaan itu lebih long lasting dan stabil perasaan itu biasanya mencintai menyayangi perasaan ya biasanya cuma itu ya mencintai menyayangi compassion tapi kalau emosi adalah amarah ketakutan kekecewaan khawatir dan sebagainya itu hanya 20 menit selebihnya kalau lebih dari 20 menit itu adalah pola pikir sudah kalian tetapkan disini sudah kalian pegang jadi lepasin semua emosi itu bukan lepasin gimana ya maksudnya adalah sadari dan jangan dipegang yaudah sadari aja bahwa oh aku lagi kecewa oh aku lagi sedih oh aku lagi marah oh aku lagi happy happy itu dalam artian lebih ke apa ya bliss itu kan yang kebahagiaan kalau happy itu kayak cuma kesenangan kalau kesenangan itu kan cuma sebentar habis itu kalian balik ke mana apakah ada kedamaian di dalam diri karena kalau kesenangan itu biasanya hanya di permukaan ketika kalian sendirian atau malam tiba kalian mulai kesepian lagi atau mulai rasa kosong lagi itu berarti cuma kesenangan pleasure cuman hal yang membuat kalian happy aja supaya kabur dari masalah utama tapi masalah utamanya gak kalian selesaikan nah itu berabe jadi selesaikan dulu masalah utamanya itu semua dari pola pikir kalau bisa ikut kelas-kelas healing kalau perlu oke disini ada night of cups ini ngomongin tentang godaan-godaan jadi semesta mungkin ada hal-hal yang yang apa ya hal-hal yang muncul tiba-tiba tawaran kerjaan tawaran cinta mungkin tawaran apa atau bisa juga godaannya muncul dari dalam bentuk pikiran-pikiran yang nakal pikiran-pikiran yang membuat kalian jadi mumet disadarin jadi godaan-godaan itu jangan diikutin itu semua sifatnya sementara fokus lagi ke dalam diri kalian disini ada five of wands ngomongin tentang pikiran kalian yang masih chaotic masih gak tenang masih belum selaras karena masih sibuk di pikirannya maunya A tapi kenyataannya B tapi aku pengennya C tapi kata sih ini D kayak ribet banget karena pikiran kalian terlalu aktif coba disadari lagi supaya lebih tenang supaya kalian bisa berpikir hanya yang selaras hanya yang selaras itu dalam artian satu frekuensi dengan semesta supaya kalian gak apa ya gak pusing sendiri jadinya gitu oke disini berikutnya adalah night of pentacles ini mengingatkan kalian untuk terus maju walaupun rintangan menghadang walaupun berat rasanya terus lah berjalan jangan quit kalau kalian perlu rest rest aja kalau kalian lagi perlu istirahat rasanya kok kayaknya aku capek banget nih gak mau kemana-mana dulu gak apa-apa kok aku lagi perlu healing aku lagi perlu istirahat aku lagi perlu liburan silahkan jangan terlalu banyak overthinking lakukan apa yang diinginkan yang menurut kalian terbaik lakukan aja tapi juga jangan sampai terlalu ngikutin jadi ikutinnya yang di dalam yang dorongan yang paling lembut tapi kadang gak masuk akal tapi itulah yang benar daripada kalian ngikutin misalkan oh aku betes sama orang itu lalu kalian punya pikiran-pikiran jelek tentang orang seseorang atau sesuatu nah itu adalah ngikutin terlalu pikiran ke emosi ini jadi ini mengingatkan kalian tadi untuk menyadari emosi menyadari perasaan pikiran menguasai pola pikir menguasai karena hanya kalian yang bisa mengendalikan pola pikir kalian dan yang kalian bisa kendalikan hanya pola pikir kalian dan reaksi kalian oke yang tadi ini night of sorry ini night of pentacles adalah orang di sekitar kalian yang lagi terus berjalan melampaui masalah-masalah dia mereka dan kalian bisa terinspirasi dari orang ini atau kalian bisa bantu orang ini untuk terus berjalan mungkin kalian bisa saling membantu ya berikutnya disini ada kartu ketakutan kalian disini queen of cups disini lagi banyak banget cups kenapa kalian lagi emosional disini tadi ada king tadi ada knight dan sekarang ada queen kalian lagi takut banget sama perasaan ada muncul emosi atau kalian sudah beberapa bulan terakhir atau mungkin setahun terakhir itu di link sama emosi-emosi kalian dan kalian asing dengan emosi kenapa kalian gak pernah mau menyadari mungkin ya kalian mungkin sering kali menepis perasaan itu memang gak boleh diikutin tapi bukan ditepis juga tapi disadari harusnya itu hal-hal yang sangat tipis tapi mungkin kalau kalian perlu lebih spesifik boleh ikut kelas-kelas healing aku juga ada tapi offline atau kalian bisa kelas healing yang lain atau pengetahuan-pengetahuan tentang healing tentang mindfulness itu boleh kalian ikutin untuk cara menguasai memahami dan menyadari dan melampaui emosi itu juga bisa dengan teknik qigong kalau gak salah ya disini ada kartu magician disini mengingatkan kalian bahwa hidup ini adalah di tangan kalian bagaimana seperti tadi ya ini bukan ya tadi ya bagaimana pikiranku bagaimana hidupku saat ini adalah hasil dari pikiranku kemarin dan bagaimana hidupku di masa depan atau di esok hari adalah bagaimana pikiran kita hari ini oke jadi semua ada di tangan kalian kalian yang mampu mengubah keadaan kalian yang mampu mengubah takdir hidup kalian nasib nasib kalian yang bisa diubah kalian yang mampu menciptakan hal-hal yang kalian inginkan jadi kenyataan tapi juga kalian yang mampu untuk menunda menunda berkat menunda hal-hal terjadi juga dari pikiran kalian harusnya hari ini dapat berkat kalian yang gak mau keluar rumah misalkan jadi gak gak dapat berkatnya kalau katanya kalau katanya apa early bird gets more warm burung yang keluar lebih pagi dapat lebih banyak cacing cacing dalam artian rezeki ini satu kartu lagi untuk kalian disini ada blue topaz be soft be soft and listen jadilah lembut dan dengarkan dengarkan pesan semesta dengarkan perhatikan gejala di sekitar fenomena yang terjadi di sekitar kalian perhatikan pattern atau pola yang ada di dalam hidup kalian dan pahami sadari pesan semesta dibalik itu bahwa karena setiap hal dalam hidup kita itu hadir untuk membuat kita belajar untuk pelajaran diri kita untuk keseimbangan diri kita pola pikir kita untuk kesehatan batin kita untuk kesadaran kita jadi sadari pesan dari semesta lewat hal-hal kecil apapun di sekitar kalian di sekitar kita itu adalah pesan dari semesta jadi be soft and listen jangan terlalu keras dengan pemikiran kalian tapi jadilah lembut penuh dengan kasih sayang dan dengarkan pesan dari semesta untuk kalian oke itu adalah pesan untuk kalian para Aquarius di bulan September terima kasih sudah menonton kita ketemu lagi keep happy and keep healthy selamat menikmati terima kasih